Halo, kali ini kita akan membaca buku dengan judul Tikus di dalam rumah Dengan penulis Soumya Rajendran Ilustrator Lanaya Fias Bersama saya Kak Briliana Ayo kita mulai Ada seekor tikus di dalam rumah Nenek yang pertama melihatnya Tikus! Ceritnya sambil melompat ke sofa Bantal sofa pun jatuh ke lantai Dimana? Tanya ayah sambil menaiki jendela Tirainya pun jatuh ditarik ayah Di situ, pekek ibu sambil melompat ke atas meja Piring-piring pun berjatuhan dan pecah Tangkap tikusnya! Kata Mitun kepada si kucing Si kucing menadap tikus itu Dan cepat-cepat sembunyi di kolong tempat tidur Tikus! Teriak Mitun sambil berlari di belakang si kucing Aku akan mengejarnya keluar Kata ibu dengan berani Ibu menyodorkan sapu ke sana kemari Tikus! Teriak ayah Di belakangmu Ibu menatap si tikus dan segera sembunyi di kolong tempat tidur Aku tahu apa yang harus dilakukan Seru nenek sambil melompat dari sofa Ia menggulung selembar koran dan memukulnya ke sana kemari Tikus! Teriak ayah sambil menaiki jendela lebih tinggi lagi Di sebelah kiri Nenek menatap si tikus dan buru-buru bersembunyi di kolong tempat tidur Oh tidak Kata ayah pelan Ia tidak dapat naik lebih tinggi lagi Ayah turun perlahan dan segera bersembunyi di kolong tempat tidur Sebelum si tikus melihatnya Tikus di dalam rumah Teriak semuanya berbarengan Adik pun bangun Ia duduk dan mengucak matanya Ada apa itu di bantalnya? Matanya dua Kakinya empat Dan buntutnya panjang Tikus! Kata adik Sambil bertepuk tangan dengan riang Ia menatap si tikus dan tikus pun berlari Adik mengejarnya Melompat ke sofa Menaiki jendela Melompat ke atas meja Berguling di bantal sofa Berlari di antara tirai-tirai Melewati piring-piring Dan keluar dari pintu Sampai disini dulu cerita kita kali ini Tentang tikus di dalam rumah Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya 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 Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya